Ya sekarang selanjutnya bagaimana kalau dengan pembagian ya kita buat contoh yang dengan bilangan yang sama saja Jadi 5 akar 3 dibagi 6 akar 2 ya umumnya kalau bentuk akar itu diusahakan bagaimana caranya supaya yang di bawah ini tidak ada bilangan bentuk akarnya Bagaimana caranya menghilangkan akar 2 cara yang paling mudah yaitu dikalikan dengan akarnya itu sendiri Jadi akar 2 dibagi dengan akar 2 ya nah sehingga ini menjadi 5 akar 6 kemudian ini 6 akar 4 Atau ini 5 akar 6 karena akar 4 itu 2 berarti ini 6 kali 2 jadi 5 per 12 akar 6 ya Lalu misalkan yang seperti tadi 5 akar 3 dikurang 2 kemudian dibagi 4 ditambah 2 akar 3 Maka caranya pembagian ini yaitu ini dikalikan dengan bilangan sekawannya sekawan yang mana tentunya sekawan yang ada di bawah Ini 4 ditambah 2 akar 3 itu sekawannya adalah ini cuma dibedakan dengan tanda minusnya Kalau disini plus berarti sekawannya min jadi angkanya yang sama 4 dikurang 2 akar 3 dibagi 4 min 2 akar 3 Nah kalau sudah seperti ini maka yang ini tadi di seperti perkalian biasa Nah kalau ada cara yang seperti ini ini seperti tadi berarti 5 akar 3 dikali 4 ya kemudian ditambahkan 5 akar 3 dikali min 2 akar 3 Dikurang 2 kali 4 dikurang 2 dikali min 2 akar 3 dibagi Nah kalau ada bilangan sekawan ini sebenarnya ada cara yang paling mudah ini tinggal dikuadratkan masing-masingnya Berarti ini 4 kuadrat dikurang 2 akar 3 kuadrat ya Yang di atas ini disederhanakan menjadi 20 akar 3 kemudian ini min 12 ini akar 3 kali akar 3 min 12 min 10 ya Min 10 dikali 3 ini min 8 kemudian ini min dengan min jadi plus jadi 4 akar 3 Sedangkan yang di bawah ini menjadi 16 dikurang 4 kali 3 ya Jadi 4 kali 3 ini 2 nya dikuadratkan jadi 4 akar 3 dikuadratkan tinggal dihilangkan tanda akarnya ya Berarti disini yang ada akar 3 nya 20 akar 3 dengan 4 akar 3 Jadi 20 tambah 4 24 akar 3 min 30 dikurang 8 berarti min 38 Ini berarti 12 16 dikurang 12 jadi 4 Kemudian disederhanakan berarti 24 dibagi 4 bisa Tapi 38 dibagi 4 itu tidak habis dibagi Berarti kita sederhanakan menjadi bagi 2 saja Yaitu 12 akar 3 dikurang 19 ini dibagi 2 Demikianlah bentuk pembagiannya Terima kasih telah menonton!